Halo teman-teman, selamat datang di channel Zodiacku Ini adalah channel baru dari channel sebelumnya yang bernama Yasoda TV Pada video kali ini saya akan membacakan Zodiac Mingguan Sekarang tertanggal 23 April hingga 29 April 2018 Pertama-tama, sebelum saya membacakan prediksi Zodiac Mohon teman-teman bantu klik subscribe dan like Dan juga share video ini agar bisa memberikan manfaat kepada semua orang Baiklah, kita mulai dari prediksi yang pertama dari Zodiac Pisces Zodiac Pisces di minggu ini masih cukup sulit untuk menerima keadaan nampaknya ya Memang berat menerima kegagalan di minggu ini ya Namun kamu harus tetap semangat dan bangkit Yakinlah semua akan indah pada waktunya ya Ingat Pisces sedikit-sedikit bersin Jangan masakan diri ya Jaga kesehatan Minggu ini kamu banyak sekali aktivitas Untuk percintaan Pisces di minggu ini yang single Senyumanmu mengalihkan dunianya nih ya Tetap semangat untuk bahagia dengan caramu Well, teringat masa lalu adalah hal yang wajar ya Tetap semangat, oke? Untuk Pisces yang berpasangan di minggu ini ya Tertakan emosi kamu jangan membuat masalah dengan pasangan ya Yang sekeli menjadi rumit Ingatlah komunikasi akan membuat masalah kamu segera terselesaikan dengan baik ya Nah, untuk keuangan Pisces di minggu ini tetap semangat ya Lamaran pekerjaan kamu akhirnya dilirik oleh perusahaan impian Kalau kamu memang melamar pekerjaan di minggu ini ya Jika memang berjodoh maka kamu akan lebih berhasil di kantor yang baru Seperti itu Nah, untuk masalah keuangan Lakuan minggu ini tidak seburuk yang kamu bayangkan ya Semua masalah dapat terselesaikan dengan baik di minggu ini Oke, itu untuk Pisces Next, kita akan lanjut pada Capricorn ya Capricorn di minggu ini ya Orang lain bukan paranormal yang harus mengetahui semua keinginanmu ya Tetap tenang dan jaga emosi Ingat Semua hal yang kamu takutkan tidak perlu terjadi kok minggu ini ya Kesehatan Capricorn kamu masih kurang baik nih ya Jika memang ada masalah dengan kesehatanmu Segera ke dokter ya Jangan menunggu parah baru ke dokter ya Nanti susah sembuhnya ya Untuk percintaan Capricorn yang single Jatuh cinta memang sewajarnya saja ya Jangan membuat rumit masalah yang sebenarnya sepele ya Tetap tenang dan jangan lupa untuk bahagia Untuk Capricorn yang berpasangan Nampaknya dia sedang mencari jawaban nih ya Jawaban yang pasti dari dirimu ya Jangan membuatnya menunggu terlalu lama Well, berikan sebuah kepastian pada pasanganmu ya Nah, untuk Capricorn keuangan di minggu ini Minggu ini sepertinya kurang cukup baik ya Kamu melewatkan beberapa proyek yang penting ya Jangan menghambatkan ritmu dengan sikap yang agak malas ya Tetap semangat untuk meraih hal yang terbaik Oke, next kita akan lanjut pada Zordiac Scorpio ya Zordiac Scorpio di minggu ini ya Berhenti keras kepala ya Hal yang kamu takutkan tidak akan seburuk yang kamu bayangkan ya Semua hal pasti dapat kamu lalui dengan baik kok di minggu ini Jadi selama kamu mau berusaha dan semuanya akan berjalan baik-baik saja Ingat Scorpio, jaga kesehatan di minggu ini Mungkin perubahan coca akan membuat kamu sedikit mudah sakit ya Jangan makan-makannya sembarangan Untuk Scorpio yang single Semua hal yang kamu takutkan di minggu ini ya Tidak perlu terjadi ya Jika kamu percaya semua akan berjalan baik-baik saja Maka semuanya akan berjalan dengan baik-baik saja ya Ingat, sesuatu yang rumit jangan dibikin lebih rumit minggu ini ya Untuk Scorpio yang berpasangan Ingat komunikasi adalah kunci sukses hubungan kamu di minggu ini ya Jika kamu ingin si dia saling percaya ya Maka semua akan berjalan baik-baik saja ya Ingat, jangan pernah membuat pasangan sedih dan mudah menyerah ya Nah, untuk keuangan Scorpio di minggu ini Karir nampaknya berjalan cukup baik ya minggu ini Ya, pahami semua dengan sebaik mungkin Jika memang kamu perlu sesuatu yang sebaik Sampaikan saja pada seseorang ya Pada rekan kerja seperti itu Jangan biasakan untuk menunda pekerjaan Ingat itu Next, kita akan lanjut pada Zodiac Virgo ya Zodiac Virgo di minggu ini ya Nampaknya keputusan yang kamu buat di minggu ini Ada yang tidak benar atau ada yang salah ya Setiap keputusan selalu memiliki konsekuensi Ingat, jalani semua dengan sebaik mungkin ya Berbanyak pekerjaan ya Dan kurangi sedikit drama-drama yang kurang bermanfaat Nah, untuk Virgo kesehatan ya minggu ini Minum air putih yang cukup banyak ya Dan ingat jauhi makanan yang terlalu berminyak Istirahat yang cukup akan membuat kamu semakin fresh Dan kurangi bergadang Untuk percintaan Virgo yang single Di minggu ini coba deh Untuk tersenyum ya Setelah tersenyum ya Berhenti untuk memikirkan orang yang tidak perlu Sama kamu ya Ingat, diri kamu sendiri itu berhak untuk bahagia ya Meskipun terasa berat Ya, setidaknya senyum sedikit akan membuat kamu lebih baik Nah, untuk Virgo yang sudah berpasangan Ya, ingat suasana hati itu sedang kurang baik di minggu ini ya Jika memang kamu tidak yakin Jangan menguasakan diri di minggu ini ya Cukup hidup itu simple ya Tidak usah dibikin rumit Jadi tidak usah membayangkan yang tidak Next, untuk keuangan Virgo di minggu ini Banyak drama yang akan menguras energi kamu ya Jika memang berat ya Jangan membuat segalanya semakin rumit ya Ingat, bahagia dengan pilihan kamu itu Adalah serumit apapun masalah yang kamu jalani Kamu tetap bisa berpikir yang simple Nah, oke next Kita lanjut pada Zodiac Cancer ya Zodiac Cancer di minggu ini Jangan menganggap kamu adalah pribadi yang mudah merana ya Mengapa tidak coba kamu berpikir lebih bijak gitu ya Ingat, semua orang berhak untuk bahagia Bahkan, semua orang yang kamu benci sekalipun juga Mereka berhak untuk bahagia ya Setidaknya ada sedikit masalah dengan kesehatan kamu di minggu ini ya Dengan pecernaan terutama Sebaiknya hindari makanan yang terlalu pedas ya Untuk sementara waktu Agar kesehatan kamu tidak terganggu Nah, untuk cancer yang single Di minggu ini ya Semua orang pernah kecewa dan patah hati Itu wajar Namun, bukan menjadi alasan untuk tidak bergerak Atau move on Untuk bahagia ya Seperti itu ya Jadi, cobalah untuk membuka diri Nah, untuk cancer yang berpasangan di minggu ini Perasaan sedang bermunggabungan ya Manfaatkan waktu dengan baik Sebaik mungkin dengan sedia ya Bisa jadi sekarang adalah waktu yang tepat bagi kalian untuk bicara hal-hal yang lebih serius Nah, untuk cancer, masalah keuangan ya di minggu ini Sebaiknya dibicarakan dengan atasan atau dengan orang yang lebih profesional ya Ingat, jangan merasa paling tahu ya Coba untuk mendengarkan pendapat orang lain Karena semua tidak sepuluh yang kamu bayangkan ya Next, kita akan lanjut ke Zodiac Taurus Zodiac Taurus di minggu ini ya Sepertinya kamu tidak bisa memasakkan kehendak kepada orang lain ya Ingat, belajar menerima keadaan ya Hidup memang penuh dengan kejutan, suka atau tidak ya Jika memang ada masalah, sampaikan dengan baik Kondisi kesehatan Taurus ya Sepertinya kesehatan kamu kurang baik minggu ini ya Sedang sangat stres sepertinya Jadi, cobalah untuk tenang ya Untuk percintaan Taurus di minggu ini yang single ya Sepertinya akan ada banyak penggemar kamu di minggu ini ya Jika memang ada, cocok ya Mengapa harus terus menghindar ya Cobalah untuk membuka diri dan pilih KT sewajarnya Untuk Taurus yang berpasangan Ya, semua orang berhak untuk bahagia Nikmati kebersamaan kamu dengan pasangan Jarak jauh mungkin Agak sulit untuk menikmati waktu untuk bersama si dia ya Tapi tidak apa Untuk keuangan Taurus di minggu ini Saatnya memikirkan masa depan kamu ya Jika memang kamu sudah yakin dengan kondisi saat ini Maka pertahankanlah Ya, tidak perlu terprovokasi dengan sikap temanmu Atau sikap yang lain yang justru akan menjerumuskan kamu ya Next, kita akan lanjut kepada Zodiac Aquarius Zodiac Aquarius di minggu ini Nah, nampaknya kamu tidak dapat memasakkan keadaan seseorang ya Jangan membuat segalanya menjadi rumit ya Cobalah untuk tenang Ingat, Aquarius membahagiakan kamu itu bukan tanggung jawab orang lain ya Itu adalah tanggung jawab di rumah sendiri Nah, untuk kesehatan Aquarius di minggu ini ya Sedikit tidak ada masalah dengan tubuhmu ya Mungkin masalah saryawan ya Atau masalah panas dalam ya Membuat kamu tidak segera makan ya Ingat, terbanyak konsumsi buah dan juga minum air putih Untuk Aquarius, ramalan percintaan yang single Sepertinya, kita tidak perlu mengeluh kalau kita jumlah ya Ingat, untuk Aquarius yang single Bantu dia untuk menemukan Atau membuat dia nyaman ya di dekatmu ya Akan membuat dia lebih bisa terbuka pada dirinya Jadi, tidak usah itu terlalu dibuat Terlalu serius ya Jadi, terbuka saja pada orang lain Nanti mereka akan terbuka pada kita Untuk Aquarius yang berpasangan ya Ingat, di minggu ini jatuh cinta memang membuat dia lupa diri ya Jadi, jangan melupakan teman atau saudara ya Saat bahagia ingat Cinta itu tidak hanya Antara kita dan pasangan Tapi juga Ada cinta yang harus kita Curahkan dan kita apresiasikan kepada orang lain ya Seperti itu Nah, untuk keuangan Aquarius di minggu ini ya Ingat, jangan iri dengan pekerjaan teman ya Setiap orang memiliki porsinya masing-masing ya Yuk bersikap tenang ya Dan jangan lupa untuk bahagia Nah, untuk keuangan minggu ini Aquarius Kurang begitu baik ya Ingat, jangan keuangan kamu minggu ini ya Air pekan akan banyak sekali pengeluaran yang tidak terbuka Ingat, hati-hati itu Next, kita ke Zordiac Sagittarius ya Sagittarius di minggu ini ya Nampaknya Jangan suka membandingkan dengan minggu ini ya Hidup tidak sepuluh yang kamu bayangkan Dan jika kamu ada masalah yang perlu kamu selesaikan Ya, segera selesaikan ya Jangan menunda Ingat, untuk kesehatan Mencoba untuk bersikap tenang ya Aquarius Sagittarius Jauhi diri dari stres Dan tetap jaga stamina kamu Hindari tidur terlalu malam ya Untuk percintaan Sagittarius yang single Ya, mencari cara untuk bersenang-senang ya Kita harus dengan pasangan ya Bisa dengan orang lain, teman, dok rabat dekat Ingat, suka atau tidak Semua orang berhak bagian dengan caranya masing-masing Untuk Sagittarius yang berpasangan Semua hal dapat diselesaikan dengan sebaik mungkin ya Sepertinya minggu ini Mungkin ada beberapa hal yang perlu kamu selesaikan ya Beberapa hal yang berat ya Jadi, jangan coba untuk menutup diri dan bersikapnya yang terbuka Untuk keuangan Sagittarius minggu ini Masalah pekerjaan minggu ini kurang baik ya Jangan malas untuk menyelesaikan Atau justru kamu malah menghindarinya ya Jadi, ingat semua hal yang kamu takutkan Tidak akan perlu terjadi Kalau kamu sudah punya cara untuk mengatasinya Next, kita ke Zodiac Libra ya Libra di minggu ini Sikap keras kepala kamu justru akan menghambat segalanya ya Minggu ini ya Jangan membuat rumit masalah yang sebenarnya sepilih Ingat, perharga itu diusahakan Jangan menunggu terlalu lama Untuk kesehatan Libra di minggu ini Sepertinya kamu sedang kurang baik nih minggu ini ya Sebaiknya perhatikan pola makan kamu ya Hindari makan makanan yang terlalu pedas Nah, untuk percintaan Libra yang single di minggu ini Semua orang berhak untuk bahagia ya Meskipun tanpa dia kamu berhak untuk mendapatkan yang terbaik Ingat 8 hal yang menyenangkan dan yakini Semuanya akan hindar pada waktunya Untuk Libra yang berpasangan ya Ingat mencoba memahami keadaannya Jika memang ada masalah di minggu ini Sampaikan pada si dia atau pasangannya Jangan menunda atau mendiamkan Ingat, belajarlah untuk tetap menang Untuk keuangan Libra minggu ini Karin kamu sedang di atas nih ya Tapi jangan meremehkan orang lain Ingat, selalu Kamu di atas segalanya Juga butuh usaha dari orang lain Jadi tetap menghadapi orang lain Kamu tidak bisa hidup sendiri loh ya Next, kita akan pindah ke Zodiac Leo Zodiac Leo di minggu ini Sikap keras kepala Sepertinya masih merajai di minggu ini ya Akan membuat segalanya yang lebih buruk Coba deh Leo ya Lebih terbuka dengan seseorang Dengan pendapat orang lain Ingat, hidup tidak serumit yang kamu bayangkan ya Semua yang kamu takutkan tidak perlu terjadi minggu ini ya Untuk kesehatan Leo minggu ini Sedikit mudah lelah ya Kurangi tidur terlalu malam Mesir rahat yang cukup Akan membuat kamu lebih bahagia Dalam menjalani hari-hari Nah, untuk percintaan Leo yang single Mencinta seseorang dengan cara sepihak Memang tidak mudah ya Coba deh buat gerakan Jangan hangat menunggu ya Ingat, jatuh cinta juga butuh usaha ya Gak apa-apa Kalau kita mulai nyapa duluan gitu ya Nah, untuk yang berpasangan Leo berpasangan Sudah saatnya kamu membuang jauh Sikap keras kepala dan rasa gengsi ya Ingat, jangan membuat masalah sepilih Menjadi rumit dengan pasangannya Dengan perdapatan yang justru tidak penting Dan untuk kondisi keuangan Leo di minggu ini ya Kondisi karir sepertinya kurang baik nih ya Konflik, ada konflik dengan rekan kerja Seperti yang minggu ini ya Atau tidak nyaman dengan rekan kerja Yang membuat kinerja kamu menurun Jadi meskipun berat Jangan menyerah ya Yakin kamu pasti sanggup tuh Memujudkan target kamu minggu ini Untuk keuangan Leo minggu ini Cukup nipis ya Jadi belajar untuk berhemat ya Jangan menambah masalah yang ada lagi ya Oke next, kita akan lanjut Pada Zodiac Gemini Zodiac Gemini di minggu ini Tidak perlu memasakkan keadaan Agar sesuai dengan yang kamu inginkan Ingat, tidak selamanya Orang harus memenuhi permintaanmu ya Tidak penuh dengan kejutan Terima hal yang tidak kamu sukai Begitu juga yang kamu sukai ya Untuk Gemini yang single Di minggu ini masih ada masalah Yang harus kamu selesaikan ya Tidak perlu memasakkan perasaan Ingat, semua butuh proses Jadi nikmatin segalanya dengan sebaik mungkin Untuk Gemini yang berpasangan di minggu ini Coba jadi pendengar yang baik ya Memang tidak mudah Namun pahami segalanya Tidak selamanya dia harus memahami kamu Tapi cobalah Kamu justru lebih banyak mendengar dan memahami ya Nah untuk keuangan Gemini di minggu ini Karir nampaknya cukup baik minggu ini ya Ada tawaran dari teman atau sahabat lama Yang mencoba pekerjaan baru atau peluang baru ya Tidak ada salahnya kamu coba Jadi bisa jadi ini adalah jalan terbaik untukmu di masa depan Untuk keuangan Gemini Sedikit ada masalah di keuangan ya Namun dapat diatasi dengan baik kok di minggu ini ya Tetap semangat ya Oke next kita akan lanjut pada Zodiac Aries Zodiac Aries di minggu ini Nampaknya Di minggu ini adalah minggu yang cukup berat untuk Aries ya Jadi kalau kamu ingin bahagia Coba jangan terlalu masakan kenyang-kenyang kamu pada orang lain ya Ingat kebahagiaan telah tanggung jawab diri sendiri bukan orang lain Nah untuk kesehatan Aries di minggu ini Ada sedikit masalah ya Badan mudah jadi capek ya dan tidak semangat Mungkin kamu bisa mengurangi aktivitas kamu minggu ini ya Dan tahan diri dan jauhi dari stres Dan untuk percintaan Aries yang single Jangan membuat masalah yang tidak perlu terjadi ya Coba deh untuk tetap pendalikan diri ya Hidup serumit yang kamu bayangkan Ingat bahagia dengan cara kamu sendiri Nah untuk Aries yang sudah berpasangan Sedikit ada masalah dengan pasangan ya Jadi coba jangan membuat masalah yang rumit ya Dengan pasangan Belajarlah untuk mengendalikan diri ya Setiap orang berhak bahagia termasuk dengan pasangan kamu sendiri Nah untuk keuangan Aries Masih banyak masalah dengan rekan kerja atau dengan partner ya Coba deh hindari drama dulu dalam minggu ini ya Semua hal tidak serumit yang kamu bayangkan ya Jadi kamu yakin ya Dan percaya semua hal akan berjalan baik-baik saja di minggu ini Oke itu dia beberapa prediksi Zodiac yang sudah saya bacakan Untuk pertanggal 23 April hingga 29 April 2018 Semoga ramalan-ramalan ke prediksi tadi Bermanfaat untuk teman-teman semua Dan jangan lupa untuk klik subscribe dan juga like channel ini Agar dapat memberikan manfaat untuk semua orang Sekian video dari saya Sampai jumpa di video ramalan Zodiac hari Senin minggu depan Bye 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 Terima kasih.